Saudara berhati-hatilah saat mengendarai sepeda motor di jalan raya. Karena seorang pengendara sepeda motor tewas usai terlindas ban bagian belakang truk di jalur pantura Kedawung Kabupaten Cirebon. Diduga korban lalai dalam berkendara saat putar arah. Bapak-bapak tua, balanya melindas. Simpang Pilansari di kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon menjadi saksi Tiawastia Suryadi, seorang pengendara sepeda motor. Korban meninggal di lokasi kejadian setelah kepalanya terlindas roda belakang truk. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara sekaligus meminta keterangan dari sejumlah saksi. Kecelakaan bermula saat sepeda motor korban hendak putar arah. Saat itu korban dan sepeda motornya terjatuh di lokasi kejadian. Nah, di waktu bersamaan ada truk yang melintas sehingga melindas tubuh korban. Diduga pengendara motor kurang hati-hati saat putar arah. Dari saksi, keterangan saksi yang di TKP bahwa motor itu dari arah pilang yang akan putar balik ke arah kota. Sedepannya di situ akhirnya motor terjatuh dan kelindes pendaraan. Mau nyali Pak atau bagaimana itu? Itu kebetulan mau putar balik Pak. Setelah dievakuasi, korban langsung dibawa ke ruang jenazah rumah sakit Gunung Jati. Sementara sopir truk dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan berujung maut. Kecelakaan maut juga sempat membuat arusnya lintas di jalur pantura tersendat. Merulih Habibie melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Terima kasih.